Pendekar yang berbudi jilid 2. Akan berhasilkah aku mendapatkan buah itu? Tanyanya pada dirinya sendiri. Ouyam Nimar mengatakan ada banyak orang yang menghendaki buah itu dan mereka adalah orang-orang rimba persilatan yang ngelihai. Buah itu buah mujarab dan mujizat, siapakah yang akan beruntung memperolehnya? Karena pikirannya ini, si anak muda lantas mendesak hotong untuk lekas-lekas berangkat. Mereka tak usah menanti sampai terang tanah. Lewat kira-kira 2 jam, maka kedua anak muda ini sudah mulai berada di jalan pegunungan yang berliku-liku, yang sempit dan sukar, hingga kuda mereka tak dapat jalan bergandeng. Di mana-mana terdapat salju yang putih. Sampai begitu jauh mereka belum melihat gunung Godweania, gunung yang sebenarnya mereka belum kenal. Kira-kira tengah hari maka perkong berdua telah melalui habis ujung jalan pegunungan itu. Sekarang di kirinya terdapat sebuah jurang yang sangat dalam dan di sebelah kanannya sekelompok bata yang disebut batu rebung. Di depannya melintang sebuah kali tanpa jembatan, pinggiran kali demikian tinggi dan curam hingga sukar menuruni tepiannya. Menghadapi jalan buntu itu, perkong menghernyitkan alis. Bagaimana sekarang katanya Mas Gul? Jalan sudah buntu, bagaimana kita maju terus? Mungkinkah gunung Godweania menjadi tanah putus harapan? Pemuda itu bicara seorang diri atau secara tidak langsung terhadap hotel. Di situ pun tak tampak lain orang. Tetapi segera dia menjadi kaget. Dengan tiba-tiba dari balik batu rebung terdengar tawa nyaring yang dingin diiringi kata-kata lantang, hektometer, bocah cilik. Benar katamu. Inilah bukit Godweania bakal menjadi tempat pekuburan kalian. Tak kepalang kagetnya pekong. Segera dia menoleh ke arah datangnya suara itu. Tak usah dia menanti lama, maka muncullah lima orang dari balik batu yang terus bergerak cepat ke arahnya. Kembali dia menjadi kaget bukan main. Kali ini disebabkan dia mengenali empat orang di antaranya, ialah Tiaw Sam dan kawan-kawannya dari penginapan makmur. Orang yang kelima adalah seorang tua yang bertubuh kurus kecil tetapi jangkung, panjang kaki dan tangannya, dan mukanya mirip muka si Raja Gelede. Sebab pipinya mirip pipi monyet, hidungnya lengkung, matanya celong, dan punggungnya menggendong dua batang joran pancing. Bapak guru lalu terdengar suaranya Tiaw Sam, yang memanggil siorang tua, dua orang yang galak dan menghina itu adalah mereka ini. Terus dia menuding pekong berdua. Si orang tua melirik kepada kedua pemuda itu yang masing-masing usianya belum 20 tahun, bahkan yang satu adalah seorang pelajar yang tampaknya lemah. Cual kawannya si pelajar itu yang tubuhnya besar dan kekar tetapi nampaknya seperti orang yang tidak pandai silat, bahkan agak tolol. Maka ia menjadi haran. Terus ia mengawasi Owikong Susiu dan menegur, bagaimana? Bukankah mereka cuma dua orang bocah cilik? Apakah kepandainya mereka itu? Kenapa kalian berempat tidak mampu merobohkan dua orang bocah saja? Bukankah itu sangat memalukan? Kalau hal itu sampai tersiar luas, pasti aku Kim Eng Tochuk akan turut kehilangan muka juga. Mana diakimpian Giyok Leong dan si Imam Tua Cie Jiem? Kalau mereka yang membelai bocah-bocah itu, kenapa sekarang mereka tidak muncul sekalian? Owikong Susiu pada menundukkan kepala. Mereka merasa sangat malu. Semua berdiri diam di kiri dan kanan hingga sekumpulan boneka. Melihat wajah mereka, orang bisa merasa kasehan terhadapnya. Sementara itu Pekong diam saja. Ia berduka dan khawatir sekali. Tapi ia lebih menguatiri keselamatan pamannya dan adik Chow Kunya. Hotong sebaliknya. Pemuda ini justru menjadi sangat gusar. Dia memang benci sekali terhadap Tiaw Sam dan keras keinginannya menuntut balas. Bukankah dia hampir mampus di tangannya si pemilik penginapan? Maka dia memandang bengis pada rombongan itu dan mendam peratnya, kawanan iblis muka jelek. Aku justru mau cari kalian, kiranya kalian yang datang mengantarkan jiwa sendiri. Siapa di antara kalian yang bernyali besar? Mari maju. Jangan hanya pandai main keroyok atau mengandalkan guru. Si orang kurus adalah Chiang dan Au Cukat Hiong Hwi Si Elang Menyerbu Langit, guru dari Owi Kong Susiu. Di dalam partai naga langit, dialah ketua seksi Kim Eng Tong Ruang Elang Emas. Maka itu dapat mengerti betapa tinggi kedudukannya. Sebagai seorang cabang atas, karena dia dihina oleh seorang dungu, mana dia mau mengerti. Toh ia masih dapat bersikap sabar, cuma wajahnya saja yang menjadi muram dan suram. Dia menoleh kepada murid-muridnya dan membentak, masih kalian tak hendak menghajar si dungu? Kong Chee Tai Suwe, si datu kaitan, memperdengarkan suaranya, terus dia maju, diturut ketiga kawannya. Pekong terkejut. Itu berarti bahaya bagi Hotong. Taruh kata kawannya menang, bagaimana nanti dia dapat melawan si jago kurus kering itu? Pula masih belum tahu, berapa jumlahnya konco-konco dari si kurus. Tahan ia berseru sambil terus memberi hormat kepada Kat Hiong Hui dan maju tiga langkah menghampirinya. Hiong Hui mengawasi heran. Menurut penglihatannya yang tajam, pemuda ini pasti tidak mengerti ilmu silat satu nol putul. Tentu dia tidak mempunyai tenaga, taruh kata untuk menyembeli hayam sekalipun. Kau hendak bicara apa ia menegur? Oh Kong Susiu tidak maju terus, mereka mengawasi sebentar pada si pemuda lemah lalu terus menatap bengis kepada Hotong. Pekong menjura pada si jago tua. Bapak yang gagah, suka apalah bapak mendengar sedikit kata-kataku, katanya dengan hormat. Perihal perkelahian di antar sahabatku dan murid-murid bapak di rumah penginapan, tak dapat aku mengatakan siapa yang benar dan siapa yang salah. Ketika peristiwa terjadi, bapak sendiri tidak hadir, aku pun tengah pingsan. Cuma mengenai sahabatku ini hendak aku memberi penjelasan sahabatku tidak mengerti ilmu silat, dia cuma bertenaga besar. Perkelahian itu adalah pengeroyokan, empat mengepung satu orang. Itulah berat sekali, bahkan itu dapat membuat rugi nama harum dan kegagahan bapak. Mendengar kata-kata orang Kat Hiong Hwi berpikir, bicaranya bocah ini beralasan. Maka ia memikir buat menyuruh muridnya berkelahi satu lawan satu. Justru itu ia mendengar suara lantang dari Hotong. Dalam murkanya, si Dogol tak puas menyaksikan sikap lemah dari Pekong, maka dia berkata pada kawannya itu, Pekong, minggir kau. Biarkan mereka berlima maju berbareng. Tak sedap kata-kata itu masuk ke dalam telinganya Kat Heng Hwi. Cabang atas itu lantas berubah pula pikirannya. Maka sambil mengibaskan tangannya, dia berkata pada Pekong, Sudah, kau jangan bicara pula. Biarlah mereka ajar adat pada si dungu itu. Pekong menjadi bingung. Tapi ia tetap kepada keputusannya. Kembali ia menjura pada si cabang atas. Harap sabar, Bapak, pintanya. Telah aku jelaskan tentang Tololnya kawanku ini, aku minta supaya Bapak jangan meladeninya. Kat Heng Hwi tertawa dingin. Aku justru hendak mengobati kedunguannya itu katanya bengis. Hotong menjadi semakin tidak puas terhadap kawannya itu. Pekong tegurnya sengit. Mengapa kau mengemis-nemis secara demikian merendahkan diri? Kalau begitu, justru kau lah si Tolol. Kali ini kata-kata si dungu ditutup dengan luncuran sebelah tangannya ke muka Tiaw Sen. Kong C.E.T.I.S.W.E. terkejut. Ia tahu tenaga banteng dari lawan itu, maka ia berkelit dengan sebat, sambil terus berseru, mengatur diri. Mendengar aba-aba itu, ketiga. Kawannya segera mengepung dari tiga arah, berempat dengan si Datuk Kaitan. Serempak mereka menyerangnya. Hotong sudah dapat pengalaman, dia sengaja mendahului menerjang, dia merabuh. Mulanya dia menangkis ke kiri terus menolak cambuknya C.E.K.W.E.P.I.N., membuat cambuk melibat kaitannya P.O.K.O.K.O.K.C.U., si kaitan menyergap Harimau, sedangkan dengan tangan kanan dia membuat serangannya K.E.N.I.M.O. terpental kepada orang yang bersenjatakan G.E.M.L.O.P.I.T., atau Pitra Janeraka. Toyanya G.E.M.O.K.O.K.U.N.I.M.A. berat, siapa bentrok dengan itu, pasti genggamannya akan lepas dari cekalan, tetapi G.E.M.L.O.P.I.T. cerdas, dia lekas-lekas mengelit untuk terus menyamar kakinya Hotong. G.E.M.L.O.K.U.N.I.M.A. meneruskan menyerang musuh itu. Hotong menjatuhkan diri, terus dia menendang Toyanya si wanita dan kena. Maka terpentalah Toya itu. G.E.M.L.O.P.I.T. kaget, dia lompat mundur. Kalau tidak, dia bakal kena tertendang juga sebab Hotong menyusuli dengan kaki yang lainnya. Habis itu, Hotong lompat bangun dan menyerang dua orang lawan lainnya yang tengah keheranan sebab tidak disangka-sangka dia bisa berkelahi sebat seperti orang yang mengerti silat. Selaka berseru Tiaw Sam kaget. Dia lompat mundur sambil menarik kawannya, Ciyok W.E.P.I.N. si cambuk penikam hantu. Sayang dia terlambat, kakinya si Dungu tiba lebih dahulu. Maka korban tendangan itu, menjerit kesakitan, jeritannya tertahan, darah menyembur dari mulutnya. Perkong melongot, ia heran dan kagum, tidak disangka olehnya Hotong dapat merobohkan seorang musuh dan mendesak mundur tiga yang lainnya. Karena ini ia jadi berpikir. Kalau murid-muridnya bangpak begini, bagaimana lagi dengan gurunya? Ia pun melirik Hiong Hwi. Mukanya ketua Kim Eng Tong menjadi merah padam, dia malu dan mendongkol menjadi satu. Sambil berseru bengis dia lompat maju, menghadang di antara Hotong dan murid-muridnya itu, supaya mereka tidak terhajar lebih jauh. Hari ini matanya kiat Hang Hwi kelilipan, katanya dingin. Kiranya bocah, kau mempunyai ilmu setan. Barusan kau menggunakan tipu silat sepasang bebek mandarin terbang bersama dan roda suci berputar pesat, siapakah yang mengajarkan kau ilmu itu? Hotong mengelak sebab dia dihalangi si orang tua, tetapi ketika ditanya, dia tertawa terbahak. Memang dia tidak kenal takut. Lantas dah menjawab, Eh, orang tua, matamu kabur. Aku tak tahu dan tak mengerti ilmu silat yang kau tanyakan itu. Hang Hwi yang salah pahat titik menganggap dirinya telah dihina. Wajahnya nampak suram sekali. Dia pun tertawa dingin. Kau berani menghina aku tegurnya. Jangan salahkan aku bertindak keterlaluan. Lagi-lagi pekong terkejut. Bahaya mengancam Hotong. Sahabatnya itu benar-benar tak mengerti ilmu silat. Lawan sebaliknya lawan itu nampak sangat gesit. Maka ia menjura pula kepada si kurus itu. Sabar, Bapak katanya hormat. Harap Bapak jangan bergusar dahulu. Dengan sebenarnya, sahabatku ini belum pernah belajar silat, kalau tidak. Tutup mulutmu. Kata Yong Hwi membentak. Matanya menatap tajam. Jangan memutar lidah di depanku. Baik aku hajar kau dahulu. Belum berhenti kata-kata itu, atau tangannya si jago tua telah diulur, guna dipakai menyambar anak muda itu. Celakalah si anak muda andai kata tubuhnya tersentuh tangannya cabang atas itu. Namun selagi tangannya itu hampir mengenakan sasarannya, mendadak sudah ditarik pulang dengan kaget, diikuti suara barang jatuh ke tanah jatuhnya segumpal es. Sekonyong-konyong dari balik sebuah batu rebung yang besar terdengar satu suara tawa yang nyaring, disusul dengan berkelebatnya sesosok bayangan hitam, yang dengan cepatnya sudah melesat ke sisinya perkong, diiringi ketawa gelaknya dan dengan kata-kata ini, ini dia yang dibilang, menghadiahkan aku sebuah tangan, membalas cuan segumpal es. Ini pasti suatu peristiwa yang bersejarah untuk Partai Naga Langit. Tapi bagaimana dengan Ciong Aucu yang demikian tersohor tetapi sudah menghina seorang pelajar yang lemah tidak berdaya? Tidakkah itu akan menurunkan martabatnya seorang tongcu? Oh-oh-oh-oh-oh. Kat Hiong Hwi menjadi heran, segera ia mengawasi tajam pada pendatang baru itu yang telah menghalang-halangi usahanya memberi hajaran kepada si anak muda. Dia melihat seorang muda usia 26 atau 27 tahun tubuhnya serasi dengan pinggang kecil dada lebar, sedangkan matanya adalah apa yang dinamakan macu burung fenex, dan alisnya alis ular sutera melengkar. Dia lantas tertawa lebar begitu dia mengenali orang itu. Kiranya siang keantai hiap katanya nyaring. Aku yang rendah justru sudah lama menantikanmu di sini. Apa yang terjadi ini bukannya disebabkan aku menghina si pemuda Sipek sebagai seorang tak berguna, ini hanya karena dia bicara tidak keruan. Lain daripada itu, sudah dua kali murid-muridku telah menerima penghinaan. Aku kat Hiong Hwi kepandai yang ku memang rendah, tetapi aku adalah seorang guru. Bukankah pepatah mengatakan, kalau murid dihina, gurunya menerima malu? Karenanya, dapatkah aku duduk saja mengawasinya? Orang yang baru datang dan mengawasi itu, siang keansansiu. Dia dapat menerka maksud kata-katanya si cabang atas yang hendak mencoba memperbaiki mukanya. Tapi ia telah berpikir masak-masak. Pikirnya, aku berada di sini, jangan harap kau akan dapat berbuat sekehendak hatimu. Maka ia tertawa pula, dan berkata, telah dua kali murid-murid Tong Chu menerima penghinaan, semua itu aku rendah telah menyaksikan sendiri. Hal itu harap Tong Chu jangan sebutkan berulang-ulang. Kat Hiong Hwi berpikir cepat. Mungkinkah dia bersembunyi di sini sejak lama? Kalau benar, mengapa aku tidak dapat mengetahuinya? Ah, rupa-rupanya kepandainya tak dapat dipandang ringan. Karena memikir begini, ia tertawa menyeringai. Perihal peristiwa di penginapan makmur, muridku telah memberi laporan, katanya kemudian, maka itu, tahulah aku duduk persoalannya. Ketika itu, keputusan yang diberikan tidak selayaknya. Di dalam hal itu si Imam Tua Aaw yang sudah tak berpikir sempurna. Tatkala itu Tai Hiyap cuma menjadi penonton, kau tidak ingin campur tangan hingga di antara kita tak usah ada ganjalan apa-apa, mengenai itu aku mengerti dan bersyukur atas sikapmu itu. Akan tetapi kejadian sekarang ini, ialah kedua bocah itu sudah mengalahkan murid-muridku, perbuatannya itu dapat merusak nama baik partai ku. Dan kejadian ini aku telah saksikan sendiri. Partai kami tak dapat dibandingkan dengan sembilan partai lainnya, kami dapat membedakan budi dan penasaran. Oleh karena itu Tuan, mengenai urusan ini, aku minta sukalah kau tetap menjadi penonton saja, supaya aku bebas untuk membereskannya. Siang Kuan San Siu tertawa gelak-gelak. Kat Tong Chu, tanya dia, aku mohon bertanya dengan Kera bagaimana Tong Chu hendak menyelesaikannya. Pertanyaan yang di luar dugaan itu, membuat Giyong Tian Aung Chu melengak. Tapi ia tak dapat tidak menjawab, maka lekas-lekas ia berkata, hendak kami bawa mereka ke tempat pusatku, untuk dihadapkan kepada Pang Chu kami, supaya mereka dihukum rangka 300 rotan. Dengan Kera demikian perkara dapat dihabisi. Kim Pian Giyok Liyong tertawa melengak. Sungguh sederhana. Tiga ratu serotan, lantas habis perkara katanya. Sekarang izinkanlah aku bertanya, jikalau Partai Tuan tidak ingin memperoleh nama buruk karena urusan kecil ini, bagaimana dengan sikap Tong Chu? Apakah Tong Chu hendak menganggap aku sebagai musuh turunan? Lagi-lagi Kat Hiong Hwi menatap si anak muda, parasnya pun berubah menjadi muram. Hanya sedetik, dia tertawa pula, tawar. Tai Hiyap, berat perkataanmu ini katanya. Dia tetap membahasakan Tai Hiyap, orang gagah. Partai kami telah menjadi terkenal seperti sekarang ini, berkat mengalahnya orang-orang gagah berbagai kalangan, dan walaupun orang-orang kami gagah-gagah dan tersebar di seluruh negara, denganmu kami hendak mempererat persahabatan kita, agar kita hidup rukun akur. Bersama. Andai kata hari ini Tai Hiyap tak sudi memberi muka padaku, maka aku akan pulang ke pusatku guna melaporkan kepada Pang Chu kami, supaya nanti Pang Chu dan partai kamilah yang mengambil keputusan. Siang Kuan San Siu berpikir selagi ia mendengarkan orang berbicara itu. Ia ingat kata orang bahwa di antara enam Tong Chu dari partai Naga Langit, yang paling licik ialah dua yang disebut si elang dan rase atau rubah, maka sekarang ia dapat buktikan itu dalam dirinya kiat Hiong Hui si elang menyerbu langit ini. Dia tidak mau bentrok denganku, dia mencoba menyebut-nyebut ketua atau partainya, untuk menggertak aku. Apakah dia sangka aku hanya seekor anak ayam yang baru turun dari petarungan? Jangan sungkan, kat Tong Chu, katanya ramah. Menurut apa yang aku ketahui, perbuatan murid-muridmu itu adalah apa yang dikatakan mencari penyakit sendiri. Tong Chu di dalam partai mu, kau berkedudukan di atas ribuan orang, maka itu sudah sepantasnya kalau Tong Chu dapat membedakan hijau merah atau hitam putih dan tidak selayaknya apabila Tong Chu mengesampingkan yang benar melindungi yang salah hingga Tong Chu kena dikelabui orang. Aku tidak mau ambil pusing bagaimana sikap partai Tong Chu terhadap orang luar, hanya hari ini aku hendak menjadi juru pendamai, guna mengakurkan kalian satu dengan lain. Andai kata Tong Chu memikir lain, tak ada halangan untuk Tong Chu mengutarakannya padaku sekarang berhadap-hadapan. Siang Kuan San Siu bicara secara jujur tetapi kata-katanya itu sulit masuk di dalam telinganya Kat Hiong Hwi sebagai orang golongan kedua dari partai naga langit. Untuk sejenak Tong Chu ini berdiam, paras mukanya suram pula. Tapi di lain detik, dia dapat tertawa gembira. Kata-kata Tai Hiya bermaksud baik sekali, tidak berani aku menolaknya, kata dia. Hanya kita harus bicarakan latar belakangnya. Di dalam peristiwa di rumah penginapan itu, kalau Cie Jem Si Imam Tua tidak mengambil keputusan yang lancang dan sembrono, kalau dia membiarkan murid-muridku dan si Dungu itu mengambil keputusan sendiri menang atau kalah, tak nanti terjadi hal yang sekarang ini, hal yang tak menyenangkan. Hanya hari ini, dengan memperoleh petunjuk berterus terang dari Tai Hiya, itu berarti aku memperoleh pengalaman yang tidak sedikit. Maka itu selanjutnya. Tiba-tiba saja perkataannya si Tong Chu dari partai naga langit berhenti sendirinya. Kata-kata itu diputuskan oleh satu siulan nyaring dan panjang, yang berkumandang di tengah udara, diikuti datangnya sesosok tubuh yang cepat bagaikan bayangan sudah tiba di dekat mereka. Segeralah dapat dikenali orang itu ialah Cie Jem Tua Jin Nao Yang Kian, yang jubahnya berkibar memain di antara sampokan angin dan kumis janggutnya yang merah berjuntai. Ini dia yang dibilang, baru menyebut cocoh. Cocoh sudah datang. Mau tidak mau, Kat Hiong Hwi terperanjat, disebabkan urusannya sekarang ini. Tak sudi ia mengalah dari Siang Kuan San Siu, tetapi sulit juga untuk bersikap keras terhadap anak muda yang gagah itu. Aoyang Kian begitu tiba segera mengawasi semua orang, terutama Siang Kuan San Siu dan Kat Hiong Hwi. Ia melihat si orang sikat agak likat, lantas ia tertawa sendirinya. Siapa membicarakan tentang lain orang di belakang orang itu, adakah itu perbuatannya seorang gagah atau seorang tongcu demikian katanya tajam. Ia berlaku tenang, sembari mengusut-usut kumis janggutnya, ia menatap tongcu itu. Parasnya si imam bersemu sedikit merah. Melihat tangan orang itu bergerak pada kumis janggutnya, Kat Hiong Hwi kaget hingga mengeluarkan seruan tertahan, celaka. Diam-diam ia mengerahkan tenaga dalamnya, untuk bersiap sedia menghadapi sesuatu. Terus ia berkata, biasanya mengenai urusan partai kami, tidak dapat kami membiarkan lain orang mencampurinya. Kalau Hendak tongcu ini melanjutkan kata-katanya itu dengan kata-kata ini. Kalau tidak demikian, pasti sukar kita mau menyudahinya begitu saja. Tapi mendadak dia ingat sesuatu lekas-lekas dia mengubah maksudnya. Dia khawatir dua orang itu siang ke Ansan Siudanao yang kian nanti akur dan bekerja sama. Tapi tak dapat ia berhenti lama, maka ia meneruskan kata-katanya ini, kalau aku tidak melihat muka Tai Hiap, Maka kau, imam tua Aoyang, kau akan lihat bahwa aku tak sudi melihat persoalan ini disudahi saja secara begini. Aoyang kian tertawa gelak-gelak. Dia adalah jago dari Liao Tong, dia bukan sembelarang orang. Maka itu dapat dia menerka maksudnya Kat Hiong Hui yang dengan kata-katanya itu bermaksud mengangkat siang ke Ansan Siu. Si Elang hendak membuat pemuda itu berpihak padanya, ia jadi berada sendiri saja. Saudara Kat, tak mengecewakan kau menjadi ketua suatu bagian dari partaimu katanya. Kepandayanmu menepuk-nepuk mengangkat orang seperti ini sudah membuktikan bahwa kau berada di atas lain orang. Tapi kau jangan khawatir. Segala sepak terjangku juga sama dengan sepak terjang partaimu itu, di dalam segala hal, aku tidak menghendaki lain orang campur tangan dan juga tak ingin aku nanti meremit-remit orang tua. Saudara Kat, jikalau benar-benar kau menghendaki, tidak ada halangan bagimu untuk membuktikan hal itu. Kat Hiong Hwi tidak takut terhadap Aoyang Kian, ia hanya khawatir akan sikapnya siang ke Ansan Siu yang tampak jelas sekali sangat memperhatikan urusan mereka berdua. Mungkin pemuda itu tidak akan membantu orang Sioyang, tetapi kesan dia itu tentunya jelek terhadapnya. Maka itu, untuk menutupi muka, ia lantas tertawa terkekeh-kekeh. Saudara Aoyang, katanya kemudian, kau adalah jago dari satu wilayah, maka itu aku si orang sikat, suka aku mengalah tiga bagian, hanya hari ini aku tengah mempunyai lain urusan yang penting sekali. Saudara Aoyang, jikalau kau menghendaki, bagaimana kalau kau berdua saudara siang ke Ansan nanti setelah satu bulan ini datang berkunjung ke pusat kami di Gunung Kusan di Kecamatan Hanyang. Di sana, di dalam ruang Kim Eng Tong kami, pasti aku akan menantikannya sambil menyediakan satu meja perjamuan, supaya aku dapat memohon pengajaran darimu. Selekasnya dia habis bicara, Hiong Hui tidak menanti jawaban lagi terus. Dia memutar tubuhnya mengajak keempat menderinya berlalu dari tempat itu, menghilang di antara batu-batu rebung. Melihat mereka berlalu, siang ke Ansan Siu menarik napas masgul. Dia cerdas dan gagah, sayang jalannya tersesat, berduka. Sangat su. Aoyang Kian tidak berkata apa-apa, ia hanya mengawasi pekong dan hotong selayang pandang, terus ia berpaling kepada si orang si siang ke An. Tai Hiap katanya, bagaimana, apakah dapat kita mewujudkan janji kita sekarang? Sebelum menjawab pertanyaan itu, siang ke Ansan Siu mengawasi dahulu pada pekong si anak muda, yang bertubuh tak sanggup melawan serangan hawa dingin, ketika itu dia telah menggigil dan mukanya pucat ke biru-biruan. Saudara Pek, mari makan dahulu obatku ini untuk menahan hawa dingin, katanya seraya merogoh sakunya dan mengeluarkan sebutir pil merah, terus dilemparkan kepada si anak muda. Habis itu, baru ia menoleh kepada penantangnya ia bersenyum. Aoyang Kian menjadi tidak puas menyaksikan lagak orang itu, San Siu nampak tenang-tenang saja. Dengan sikapmu ini, Tuan, tegurnya, apakah kau menyangka aku tak ada harganya untuk melayani? San Siu tertawa apakah Tau Tiang ingin menyaksikan, dan ilmu kepandaianku yang dinamakan Hok Mo Sin Kang tanyanya, menegaskan, sebenarnya aku yang rendah telah mempertunjukkan kepandaianku yang buruk itu. Sayang kepandaianku itu masih belum terlatih sempurna, maka aku juga tidak merasa pasti batu rebung itu telah terpapas kutung atau tidak, karenanya aku tidak berani lancang lantas menyebutnya. Hok Mo Sin Kang, berarti ilmu menaklukan iblis. Mendengar kata orang itu, An Mayang Kian melengah sejenak, apalagi ketika ia melihat sebuah batu rebung di belakangnya si anak muda telah miring dan bagian tengahnya ada tanda bergaris bekas tabasan. Batu itu besarnya sepelukan, rupanya saking besarnya tak keroboh seketika. Sayang Kuan San Siu mempertunjukkan kepandaiannya itu tanpa banyak cincong, dilakukan di saat sekaligus ketika ia melemparkan obatnya kepada Pek Kong barusan tadi, sedangkan tingginya batu seimbang dengan dadanya si pemuda si Pek. Diam-diam Aoyang Kian menjadi kagum karena itu, ia jadi berpikir waktu ia hendak mengambil keputusan melangsungkan pertandingan atau tidak. Hanya, belum sempat ia membuka mulut, Hotong sudah mendahuluinya. Si Smirono itu berseru nyaring, aku tidak percaya lantas dia melangkah menghampiri batu rebung itu, kemudian dia menyempok dengan tangannya. Beruk demikian batu itu roboh, suaranya berisik membisinkan lembah. Bagus! Bagus dia berseru-seru kegirangan saking gembiranya. Baharu sirap suara berisik itu maka segera terdengar suara siulan keras dan lama, yang menggema juga ke tengah udara. Pek Kong dan Hotong heran sebab mereka bukannya orang-orang rimba persilatan, mengenal baik suara semacam itu. Tidak demikian dengan siang ke Ansan Siu dan Aoyang Kian, tetapi mereka agak heran akan gemah suara itu. Cuma jago rimba persilatan yang luar biasa yang memiliki tenaga dalam demikian hebat. Dan jago semacam itu sangat jarang mereka temui. Tau-tau sekarang mereka mendengarnya di tanah pegunungan ini. Lantas keduanya mengawasi kearah datangnya suara itu. Sekejap kemudian segera terlihat tibanya satu bayangan manusia, dan selekasnya mereka bisa melihat tegas seorang pengemis tua berpakaian compang-camping sedangkan di punggungnya tergendong sebuah buli-buli besar, buli-buli, peranti penampung arak. Begitu melihat orang yang baru tiba itu siang ke Ansan Siu segera lari menghampirinya untuk memberi hormat sambil menjurah seraya berkata, Paman, terimalah hormatnya San Siu orang dengan dandanan sebagai pengemis itu ternyata. Adalah sahabat karib gurunya sendiri orang yang ia kenal baik, ialah Sin Ciu Cui Kit si pengemis pemabukan dari Sin Ciu, Tionggoan, maka juga ia memanggilnya Paman Guru, singkatnya Paman. Meti orang tua itu berputar mencilak, terus dia tertawa terbahak-bahak eh, anak janganlah kau demikian menghormat katanya tertawa pula, maksudnya supaya si keponakan murid tak pakai banyak adat peradatan, terus dia melirik ao yang kian, untuk tertawa dan berkata jenaka, ini si janggut merah, telah aku kenal. Tapi itu dua orang bocah, siapakah mereka? Mereka adalah pokong yang kecilan dan hotong yang besaran, sahut San Siu. Aku masih belum berbicara dengan mereka itu. Hai, kawan eh tegur sing Ciu Cui Kit. Kau belum bicara dengan mereka, tapi mengapa kau ketahui nama mereka? Hahaha, itulah karena cukup memotong si pengemis yang menggoyang-goyangkan tangannya. Bukankah karena yang satu bernama pengkong dan yang lain hotong? Aku tahu sudah. San Siu melengat berdiam. Pengemis itu melihat ke sekitarnya. Tempat ini dingin dengan es, tak menarik hati, katanya. Mari aku ajak kalian ke suatu tempat untuk minum arak. Berkata begitu, si pengemis melangkah kegundukan batu rebung. Perkong menyambut ajakan itu, ia menarik tangannya hotong untuk mengikuti. Ia telah memikirkan bagaimana sukarnya untuk mendapatkan buah labwe itu. Bukankah banyak orang yang mau mencarinya dan mereka itu semua orang-orang kosan? Bakal berhasilkah ia? Ia merasa bersyukur juga bahwa Ooyam Nyo dan Siang Kuan San Siu berpihak padanya, mungkin mereka itu dapat membantu atau menolongnya. Ia selalu ingat pamannya yang sedang sakit dan juga adik Chow Kunnya. Siang Kuan San Siu jalan bersama-sama Cie Jam Tojin. Imam itu turut tanpa bicara apa-apa, ia cuma memberi hormat pada si pengemis Tetiron. Sesudah berjalan sekian lama, mendadak Sing Ciu Cui Kit menghentikan langkah kakinya untuk terus menoleh ke belakang. Kata dia, ah, aku lupa. Kenapa aku sinting sampai begini lupa daratan? Kalau kita jalan seperti ini, sampai kapan kita akan tiba di tempat tujuan? Sampai di musim semi lain tahun pun tidak. Eh, Naksan Siu, pergi kau bantu bocah si pek itu, dan aku akan bantu si hitam ini. Dan kau, si janggut merah, kau bawalah dirimu sendiri. Kita harus berjalan lebih cepat sedikit. Siang Kuan San Siu mengangguk dan menurut. Sementara itu ia merasa sayang kalau ia kasih lewat ketika yang baik, Maka selagi menghampiri pek, Kong, ia membisiki pemuda itu, Paman guruku ini gemar bicara yang tidak-tidak mungkin jenaka, mungkin tak sedap suaranya, Tetapi dia adalah orang gagah, jujur dan lihai sekarang mari aku gendong kau. Dengan kau turut bersama, mungkin kau nanti memperoleh kebaikan. Baik, Tai Hiap, kata pek, Kong mengangguk. Ia pun memanggil Tai Hiap, orang gagah. Lantas ia mengaturkan terima kasih. Katanya ia merepotkan saja orang-orang muda yang gagah itu. Hotong dungu tetapi dia tertarik sekali dengan gerak-gerik si pengemis, Bahkan dia tertawa bergelak-gelak ketika pengemis itu menggendongnya. Tinggallah kau yang kian yang bingung sendirinya. Si janggut merah ini tidak kenal pengemis itu, Ia menerka-nerka di dalam hatinya, siapakah gerangan? Ia merasa usianya dan usiasi pengemis tak beda jauh tetapi orang itu bertingkah menjual lagak tuanya. Hanya, karena kimpian Giyok Liyong memanggilnya Susiok, Paman Guru, mungkin dia itu lihai ilmu silatnya. Siasya belaka ia memeras otaknya, tak ingat ia siapa dan orang macam apa pengemis itu. Tidak bisa lain, tanpa mengatakan apa-apa ia mengikuti pengemis itu. Syukur ia bisa mengimbangi ilmu ringan tubuh kedua orang itu. Maka ketiganya bisa lari bagaikan terbang. Lewat sekian waktu, berhentilah si pengemis dan si anak muda. Dan perkong segera dikasih turun oleh si yang keansansiu, hingga ia melihat bahwa ia berdiri menghadapi sebuah batu yang bentuknya luar biasa, beda daripada batu-batu yang lainnya. Dan memandang jauh ke depannya, ia menyaksikan beberapa buah puncak yang tinggi rendah tak menentu. Tentu sekali ia tidak kenal tempat itu. Ketika si pengemis berjalan diikuti si yang keansansiu danau yang kian, ia mengikutinya. Maka selama belasan langkah ia mendapati sebuah gua, kamar batu yang terawat baik dan hawanya hangat, mirip dengan hawa musim semi. Di situ pun ada meja kursi batu, ada pembaringan batu dan lain-lain alat rumah tangga. Bahkan di atas meja sudah tersedia barang hidangan lengkap. Sin Ciu Ciu Kit segera mengambil tempat duduk menghadap keluar. Atas undangannya, di kanannya, ia didampingi Aoyang Kian dan Hotong. Si yang keansansiu duduk di sebelah kiri. Maka pekong terus duduk di sisinya orang si si yang kean itu, hingga ia menjadi duduk berhadapan dengan Hotong. Sin Ciu Cui Kit mengawasi para hadirin, lantas dia tertawa sendiri. Eh, janggut merah, jangan kau bingung tidak keruan katanya tertawa. Jikalau bukannya di penginapan makmur itu kau telah berlaku seperti hakim, tidak nanti aku undang kau bersantap di sini. Kau telah mempunyai tiga lembar bulumu yang merah, tentunya kau tidak puas dipanggil si janggut merah, bukan? Tanpa menanti jawaban, si pengemis mengisikan cawan araknya yang besar, terus ia menghirupnya habis dengan sekali teguk. Habis itu ia melanjutkan berkata, ada arak ada sayurnya. Kalian masih belum mau dahar itu? Buat apa kalian bengong saja? Ia menoleh kepada Aoyang Kian, untuk menyapanya, eh, orang tua janggut merah, kalau kau memperoleh ilmu di Gunung Mausan, awas, habis kita minum arak ini, sebentar bakal ada hantu-hantu datang mencari kita. Jikalau sampai terjadi begitu, kau harus menulis beberapa helai surat jimat kertas kuning guna mengusirnya pergi. Mendengar kata-kata orang itu, Aoyang Kian berkata di dalam hatinya, pantas dia tahu aku, kiranya dia telah ketahui kejadian di penginapan makmur itu. Karena ini, ia menjadi haran. Walaupun demikian, ia mencoba menenangkan dirinya. Kalau toh benar ada setan, sahutnya, memang itulah tugasku si imam untuk membekuknya. Sin Ciu Cui Kit tertawa. Kalau nanti setan datang, waktunya masih ada sekian lama lagi katanya jenaka sekarang mari kita bersantap dan minum-minum dahulu biar kenyang. Hotong yang doyan makan minum sudah menelan-nelan air liurnya, jika tidak ada perkong yang mengedipkan mata mencegahnya, pasti ia sudah gasak barang hidangan di depannya itu. Tetapi sekarang, setelah kata-katanya si pengemis, tak dapat ia menahan lagi suara hatinya. Segera ia mengulur tangannya menyambar seekor ayam, yang terus digerogoti. Paling dahulu ia menggigit putus lehernya ayam itu. Si pengemis yang menyaksikan lagak orang itu, bukannya marah, dia justru tertawa berkah-kahkan. Anak, sungguh kau menarik hati. Kata dia. Tetapi di dalam sakumu kau telah menyembunyikan satu ekor dan kau tidak makan itu, mustahilkah kau hendak meninggalkan itu diperuntukkan memelihara sang-rase. Orang heran mendengar perkataan itu, orang tak mengerti apa yang diartikan si pengemis dengan kata-kata rase itu. Cuma perkong yang dapat menangkap partinya. Dengan kata-katanya itu si pengemis maksudkan halnya ia berdiam di dalam kamar bersama Kiyobweeho. Ia tidak menyangka sekali si pengemis telah ketahui semua hal itu. Maka juga sendirinya muka dan telinganya menjadi merah. Sementara itu siang keansansiu dan Aoyang Kian melihat benar-benar hotong dari sakunya mengeluarkan seekor ayam panggang, maka mereka saling mengawasi dan tertawa, sedangkan si dungu sendiri menyeringai. Walaupun demikian, otaknya Aoyang Kian bekerja teruslah masih memikirkan si pengemis, wajah siapa sering-sering ia lirik. Lewat lagi sekian lama, barulah ia nampak girang. Maka ia lantas berbangkit, untuk menjurus di depan pengemis itu. Bapak tua, katanya hormat, kau bukankah Sing Chiu Chui Kit yang sejak lama namanya sangat terkenal karena kegagahanmu yang menjagoi di kolong langit ini? Dengan bapak tua dia maksudkan Eloo Chiam Puee, sebutan untuk orang dari generasi yang lebih tua yang dihormatinya. Sing Chiu Chui Kit tertawa gelap-gelap. Eh, Imam Tua Hidung Kerbau katanya, kepandayanmu menangkap setan masih belum terlihat tegas tetapi dalam kepandayan menepuk-nepuk bunggung kudanya takau lah yang nomor wahid. Kepandayan menepuk-nepuk bunggung itu ialah kepandayan mengangkat-angkat dan memuji orang. Mukanya Aoyang Kian menjadi merah. Tidak ia sangka bahwa ia bakal ditanggapi secara demikian, sedangkan ia bicara dengan setulus hati tidak lagi ia bergurau. Berbareng dengan itu, ia juga heran sekali. Karena ia pikir, bukankah telah lama tersiar berita, halnya Tua Bangka ini sudah masuk ke dalam liang kubur. Jikalau tidak salah sekarang ini usianya sudah di atas seratus tahun, pantaslah dia selalu menyebut-nyebut aku, si Tua Bangka si anak tua. Usianya jauh lebih tua daripada aku, tetapi dia toh nampak sehat-sehat saja, dia tetap segar. Bukankah itu bukti bahwa ilmu tenaga dalamnya mahir luar biasa dan telah mencapai kesempurnaannya? Selekasnya ia mengetahui bahwa orang itu Sinciu Cui Kit, si pengemis pemabukan dari Tionggoan, maka dengan sendirinya Aoyang Kian menjadi kuncup, tak lagi dia kelihatan bebas merdeka seperti tadi-tadinya. Sinciu Cui Kit sementara itu menatap mukanya. Aku lihat kau, anak tua, kau masih dapat diperbaiki demikian katanya menyambung, cuma kejumawaanmu itu harus diubah dan diubah lagi secara luar biasa istimewa, supaya kalau nanti kau menempur Raja Setan yang galak, selagi kau menempur Setan itu, lantas kau bertemu dengan iblis atau hantu. Itu berabe. Habis mengucap begitu, si pengemis berdiam sekian lama, sedangkan orang yang diajak bicara pun bungkam saja. Lewat sesaat, tak lagi ia tampak tertawa atau bersenyum. Sebaliknya, ia menarik nafas dalam-dalam. Kita si orang-orang tua belum mau mati, bagaimana kita masih mengharapkan memakan buah mujarab itu? Katanya perlahan. Apa yang kita harus khawatirkan atau harus jaga, yaitu supaya buah itu jangan sampai terjatuh ke dalam tangannya kawanan hantu. Kalau hal itu sampai terjadi, maka sampai kapankah baru selesai tugasku membasmi si jahat? Dahulu, aku pun ada punya apa yang dinamakan budi dan penasaran. Siang Kuan San Siu semua saling mengawasi. Terhadap si pengemis, mereka terhitung kaum muda, dari itu, tak tahu mereka apa itu perkara budi dan penasarannya si pengemis itu. Maka juga habis saling mengawasi, mereka lantas mengawasi si pengemis. Sin Siu Cui Kit menatap hotong perkong bergantian. Liao Hong Huo Shio telah memberitahukan kalian tentang buah mujizat labwe yang umurnya sudah seribu tahun itu, kata ia kemudian. Karena itu tiadalah halangannya kalau sekarang aku pun menuturkan sesuatu mengenai buah itu kepada kalian, setelah itu maka terserahlah kelak kepada untung bagus kalian sendiri. Perkong dan hotong mengawasi pula jago tua itu. Tak terkecuali Siang Kuan San Siu dan Aoyang Kian, yang menjadi tertarik hatinya. Sin Siu Cui Kit lantas menoleh kepada Aoyang Kian. Ia tertawa. Eh, anak tua Cie Jam katanya sambil tertawa. Kau telah melakukan perjalanan jauh laksaan Li, kau datang dari Liao Tong sampai ke Bukit Ngo Bwenia ini justeru di saat di sini pun tiba lain-lain orang lagi, tak usah dijelaskan pula bahwa kau datang pasti untuk buah itu juga. Tapi, anak tua, kau boleh legakan hatimu, pasti aku si tua tidak nanti merintangi kau. Hanya haruslah kau ketahui, atau itulah yang harus dikhawatirkan, bahwa sekarang ini telah datang juga beberapa orang hantu yang liahai. Soal buah ini sudah menggemparkan dunia rimba persilatan atau pelbagai partai, mereka ini pasti sudah mengirimkan orang-orangnya yang pandai guna mencoba mengadu untung juga. Maka itu, kau harus berhati-hati melayani mereka itu. Dapat aku jelaskan, buah itu luar biasa, tidak sembarang orang mampu mendapatkannya. Siapakah yang rejekinya besar? Awoyang Kian yang diajak bicara, berdiam, sebaliknya Perkong adalah yang menjadi bingung. Bapak tua, katanya, apakah di sini bergantung soal rejeki? Terima kasih, bapak tua. Awoyang Kian pun berkata, dapatkah bapak memberi petunjuk padaku? Ia nampak tenang tetapi hatinya sebenarnya goncang juga. Sanggupkah ia menentang para hantu? Punyakah ia untung baik hingga ia yang mendapatkan buah itu? Pengemis itu berkata pula, sikapnya acuh tak acuh. Tidak apalah aku memberi petunjuk. Cuma harus kau ketahui, urusan kalian ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan aku si tukang mabuk arak. Dan aku juga anak siang kuan hitung-hitungan. Patkua dari gurumu si hantu Aidan tidak tepat sama sekali, belum sampai pada waktunya, dia membuat aku lari-larian sampai kakiku hampir patah. Lihat nanti aku cari dia guna membuat perhitungan dengannya. Siang kuan sansyu heran hingga mengawasi pengemis tua itu. Paman tanyanya. Paman apakah sekarang ini belum tiba waktunya matangnya buah labwek itu? Awoyang Kian, Perkong dan juga Hotong mengawasi si pengemis dengan matemendelong. Mereka semua tak kurang herannya. Bahkan mereka bingung. Perkong bingung, karena ia khawatir tidak berhasil mendapatkan buah yang dimaksud. Itu berarti pamannya terancam bahaya maut. Awoyang Kian sebaliknya khawatir ia tidak mendapat buah disebabkan mungkin ia tidak sanggup menghadapi banyak saingan yang tangguh terutama si pengemis tua ini. Dia ini acuh tak acuh, toh dia datang kemari, habis, apakah maksudnya yang sebenarnya? Selagi si imam berpikir itu, Hotong si polos sudah lantas membuka mulutnya. Apakah kalian juga datang buat mencari pek buah elengko itu? Demikian tanyanya. Pertanyaan si dungu itu membuka rahasianya sendiri, sebab dia menggunakan kata juga itu. Dia seperti mengatakan, aku justru mau mencari buah dewa itu. Sin Ciu Cui Kit menoleh kepada si dungu itu dia melirik. Tapi ketika berbicara pula, ia justru berkata kepada pek, kong, waktu itu dapat dikatakan, terlalu pagi bukannya terlalu pagi, terlambat bukannya terlambat. Tepatnya detik ini bukan waktunya. Lantas si pengemis menghela nafas. Buat bicara jelas, aku si setan arak, mesti aku mulai dari mula lagi, katanya menambahkan. Kali ini ia benar-benar memberikan keterangannya. 30 tahun yang lalu dalam kalangan sungai telaga telah muncul cerita burung yang luar biasa, katanya ada orang yang berhasil memakan buah pek, bui elengko itu. Bukan saja ilmu silatnya sudah memperoleh kemajuan pesat di dalam tempo yang pendek sekali tapi juga kecerdasannya turut bertambah dan tampangnya yang buruk berubah menjadi tampan. Maka gemparlah orang akan khasiat atau mucijatnya buah tersebut. Maka ramailah orang pergi mencarinya. Hingga kesudahannya banyak orang yang membuang jiwanya secara sia-sia belaka. Sementara itu, tak ada orang yang tahu pohon buah itu berada di mana dan kapan berbuahnya. Yang toh dianggap mengetahui jelasnya lah para tukang tenung yang pandai hingga paling akhir orang menunjuk pada bukit Ngo Buenia dan sekitarnya. Ngo Buenia adalah sebuah gunung besar juga, nama lainnya yaitu Ngo Heng Hang Puncak 5 sebab di dalamnya terdapat puncak-puncak Kim Kong, Hang Ie, Lok Sin, Ciok Yang dan Sukau, dan kelimanya letaknya seperti bunga Buenia Hang. Katanya di Ngo Heng Hang itu pernah berdiam Dewi Buenia Hoa Sian Chu, maka ada pula yang menamakan puncak Ngo Buenia Hang. Selama 10 tahun puncak itu penuh dengan salju dan pepohonannya, pohon bunga Buenia hidup segar di dalam 4 musim. Masih ada lagi yang luar biasa di antara Ngo Heng Hang Ie lah pada setiap puncak pada sekitar 4 penjurunya, kedapatan pula masing-masing 5 buah puncak yang kecil dan tajam, yang mengitari puncak itu. Maka itu, sudah ada kemiripan bunga Buenia yang besar, ada juga yang kecil. Jadi seluruhnya ada 20 puncak kecil. Dan di antara pelbagai puncak itu, katanya terdapat pohon buah pek Buenia Lengko itu. Habis ceritanya itu maka ular arak merayap ke kerongkongannya si pengemis, dari itu tanpa ayah lagi ia mengangkat holowia itu buli-bulinya yang terisi arak, dibawa ke mulutnya, guna digelogoki untuk ditenggaknya sepuas-puasnya. Habis menenggak araknya itu, Shin Chiu Chui Kit mengusap-usap bibirnya. Itulah katanya cerita dari 30 tahun dahulu, ia melanjutkan. Sekarang sebuah cerita lain, cerita yang sangat menyedihkan sekali peristiwa. Maka di dalam sebuah kamar batu di puncak Bokhil Hang Bukit Hui Inia ada satu keluarga terdiri dari tiga turunan kakek, bapak dan anak berikut seorang keponakan perempuan. Mereka itu mendatangi Gaun Bue Inia untuk mencari Pek Bue Lengko, apalacur mereka semua menerima bencana. Belum habis si pengemis berbicara itu mendadak ia berhenti dan mulutnya ditutup rapat, selang satu detik ia membuka mulutnya itu untuk menyemburkan araknya yang meluncur ke arah pintu bagaikan anak panah. Menyusul itu siang keansansiu berempat lantas melihat berkelebatnya sesosok tubuh manusia, dari luar melesat ke dalam, bebas dari semburan arak itu. Maka di dalam kamar itu tambahlah seorang lain, ialah seorang pendekta yang tubuhnya besar dan katai dampak. Hahaha demikian tertawa pendekta tak diundang itu selekasnya dia bebas dari serangan senjata gelap yang berupa arak itu. Hai, dari mulut siapakah datangnya ini arak bau, yang disemburkan tak keruan, yang membuat orang kaget terperanjat? Coba aku tidak waspada dan bersiap sedia terlebih dahulu, bukankah orang bakal mandi arak? Begitulah melihat pendekta itu, begitu sing ciukit tertawa dingin, terus dia tertawa nyaring dan berkata dengan keras. Oh, kiranya kau, setan jahat. Kiranya kasih setan gila yang datang kemari. Siang keansansiu heran berbareng girang melihat pendekta itu, ialah hang huo shio, gurunya sendiri. Maka tanpa ayal sedetik juga, ia melangkah menghampirinya, untuk menyambut sambil memberi hormat. Suhu panggilnya. Pekong bersama oh yang kian heran melihat pendekta itu yang luar biasa. Sebab beda sekali daripada orang alim yang seumurnya, pendekta itu yang tubuhnya gemuk. Terokmok, mukanya berminyak. Siapa belum mengenalnya tidaklah akan menyangka bahwa dialah gurunya Kim Pian Giyok Leong Siang keansansiu si cambuk emas naga gembala yang muda belia dan tampan serta gagah. Cuma hotong sendiri yang masih tetap duduk bercokol sambil tertawa hahaha hihi. Pertanda dari kedunguannya. Hang Huo Sio menggoyang-goyangkan tangannya mencegah muridnya serta ao yang kian sekalian memberi hormat padanya, lantas teranpa diundang lagi, tanpa menghiraukan si pengemis edan, sudah lantas menghempaskan tubuhnya yang gemuk itu di atas kursi bahkan tanpa banyak omong lagi, dia mencabik sepotong daging kambing untuk terus dibawa ke dalam mulutnya untuk dipunyah. Si pengemis aneh tidak menggubri selagak orang itu. Ia sudah tidak mengambil mumet bahwa ia tidak disapa atau disahuti, sebaliknya ia lantas memperdengarkan suara karena keheranan, eh, oh, toh terang-terang barusan aku mendengar suara yang luar biasa di luar kamar batu ini dan itu bukannya suara salju yang terbawa angin, apakah mungkin benar, si hantu jahat telah mempertunjukkan permainan gilanya? Baharu sekarang si pendeta edan yang kelakuannya aneh sekali, bersenyum dan berkata, walaupun si hantu belum datang tetapi di sana ada seekor reseh yang gatal yang telah kubikin kaget hingga dia lari kabur. Karena itu, melihat keadaan, mungkin segala setan siluman dan beburonan benar-benar sudah berkomplotan satu dengan lain. Selaka betul berseru si pengemis mendengar keterangan orang itu. Sebenarnya puncak Bek Hie Hang di Bukit Hui In Nia ada menjadi tempat bersemayamnya si hantu jahat dan biasanya si hantu jahat tidak mengizinkan segala siluman dan beburonan datang ke sini. Tetapi ketika aku datang kemari, semua mereka itu tak tampak, ada juga ini persediaan barang santapan yang rupanya disediakan guna mengundang sahabat atau konco-konconnya berpesta pora. Dengan melihat meja perjamuan ini aku menerka bahwa kabar angin yang aku dengar tidak dusa adanya jikalau benar mereka itu sudah bergabung menjadi satu maka berabelah kita si pemabuk. Seandainya buah pek, bui e-lengko terjatuh ke dalam tangan mereka maka teranglah bahwa dunia rimba persilatan bakal tak lagi dapat mengalami hari-harinya yang tenang dan aman. Hang Huo Shio tertawa gelak-gelak, Ha, dasar rejekimu besar tukang mabuk berkata ia. Tapi tahukah kau bahwa sampah pun Liao Kong dan Leng Tojin juga sedang menjual tenaga untukmu? Rupa-rupanya kau masih tenggelam saja di dalam mimpimu. Si pengemis pemabuk heran. Berpikirlah ia di dalam hatinya, lantaran urusan pek, bui e-lengko ini bersangkut paut dengan urusan besar dari tahun-tahun yang telah. Lalu, tak dapat tidak aku mesti datang kemari untuk membuat penyelidikan, maka itu aku heran mengapa si pendeta dan si imam begitu mendadak telah mengeluarkan tenaga untukku? Mereka itu toh sudah lama mengundurkan diri dan tak lagi mau menyempuri urusan dunia. Karena memikir demikian, tanpa merasa ia berkata kepada si kepala gundul yang kata-katanya membuat ia heran itu, jikalau benar mereka berdua telah datang maka segala siluman dan beburonan aneh itu tak usah dibuat takut lagi. Hanya kau, dengan kata-katamu yang nadanya angin-anginan ini, kata-katamu yang kurang. Hang Huo Shio memutus kata-katanya si pengemis dengan tertawanya yang dingin disusul dengan kata-katanya ini. Eh, setan pemabukan, kau memang paling tak percaya orang. Walaupun pendeta dan imam itu mau bekerja untukmu tetapi bukan kepentinganmu sendiri. Ingatkah kau bagaimana ketika tiga tahun yang lampau aku bertemu dengan mereka itu? Sekalian saja, aku tuturkan kepada mereka perihal urusanmu yang mengenai urusan budi dan penasaran dan aku minta mereka sekalian mewakilkan aku membuat penyelidikan akan duduknya hal yang sebenar-benarnya. Mereka itu tidak lantas menerima permintaanku itu. Mereka cuma mengatakan sayang dan sesalnya kemudian sebaiknya mereka menganjurkan aku menasehati kau agar kau jangan sembarangan melakukan pembunuhan hingga membangkitkan kutukan. Mereka juga bilang bahwa si pengacau yang memindahkan bencana itu belum tentu Sian Hiawen adanya. Ketika itu aku sebal dengan tingkah mereka itu maka urusan itu tidak tuturkan padamu, kecuali hari ini. Pendeta itu berhenti bicara untuk menghirup aratnya beberapa teguklah pun memainkan lidahnya dari kiri dan kanan dan sebaliknya. Habis minum susu macan itu, baharu dia bicara pula, di luar dugaanku, lewat lima hari berselang, mereka itu datang mencari aku di Gunung Gauhausan. Mereka memberitahukan bahwa ada urusan sebuah jodoh yang masih belum diselesaikan dalam hal mana mereka mengajak aku dan kau bekerja sama. Katanya dalam urusan itu kaulah yang berkepentingan paling besar, bahkan mereka sudah menetapkan bahwa pada hari dan jam ini kau harus tiba di Bek Hiehang untuk membekuk siluman dan membawa hantu iblis. Sin Ciu Cui Kit Heran. Bagaimanakah dengan mereka tanyanya? Habis mereka sendiri mengerjakan apa? Seng Pendeta yang tak berferpantang mencaplok pula daging, masih lama dia menggayam sebelumnya dia sempat menjawab. Mereka cuma membocorkan satu urusan besar, sahut si pendeta kemudian sehabis menelan daging yang dikunyahnya itu. Katanya di dalam perguruanmu masih ada orang yang menjadi turunan atau ahli waris, bahwa dalam urusan membalas dendam janganlah kau. Melewati batas membantu mengurusnya, supaya tidak sampai urusan itu nanti menubuhkan atau menimbulkan urusan baru lainnya. Pengemis itu heran dan girang berbareng, tetapi kemudian dia berduka. Katanya, perguruanku masih ada ahli warisnya, itulah sungguh satu urusan yang sangat menggirangkan. Banyak bertanya pun tiada gunanya, katanya. Tidak-tidak, si pendeta angin-anginan cuma mengangguk. Ia sedang merabuh barang santapan di depannya itu. Ia membiarkan saja orang memanggilnya Hang Tai Su, guru besar Hang. Sedangkan tadi, Shin Chiu Chui Kit menyebut-nyebut Tek Looyacu, ialah si tuan tua si tek. Sebaliknya daripada Hang Huo Xiu, Shin Chiu Chui Kit turut memberikan jawaban dengan menunjukkan kegusorannya. Kata dia sengit, kalau bukan si ketua dari Tian Liong Pang, habis siapa lagi dia? Dialah cucu muridnya Tek Looyacu, dia mencintai Pek Buenyo secara gila-gilaan tetapi maksud hatinya itu tidak tercapai, sampai dia minta bantuan Tek Cheng Eng, kakak seperguruannya. Di dalam suatu pertempuran, Tek Cheng Eng dapat dikalahkan Pek Buenyo. Masih Sian Hiawen tidak menyesal, masih dia tak puas. Karena penasaran itu, dia pergi bergaul dan berkomplot dengan orang jahat, dia sudah menganjurkan Pek Ganku Yeleng Sia Chai si iblis bermata biru mengatur akal bulus yang busuk hingga akhirnya dia berhasil mencelakakan keluarga Tek yang disebut Sem Tai Su Gie. Melihat meluapnya kegusaran orang itu, si pendeta dan tertawa lebar. Hai, setan pemabuk katanya, usiamu sudah begini tinggi tetapi kenapakah darahmu masih panas bergolak saja? Bukankah barusan telah kukatakan bahwa orang yang mencelakakan Sem Tai Su Gie dari keluarga Tek itu mungkin bukannya Sian Hiawen? Kemudian si pengemis menunjukkan Roman Lai Su dan berduka. Aku juga ketahui bahwa dia mungkin bukannya Sian Hiawen, katanya, akan tetapi bukti menunjukkan bahwa dia benar-benar Hiawen orang semacam dia, apa saja yang dia tak segan lakukan. Kau tahu ketika aku dengan bantuan tenaga dalamku Sem Yang Sin Kang mencoba menolong jiwanya Pek Buenyo, hingga dia hidup pula seketika Pek Buenyo sendiri yang menyatakan padaku bahwa ia sudah terkena jarum beracun Cian Tok Bong Hang Ciam dari Leng Sia Chai. Berkata sampai di situ, mendadak Sing Ciu Cui Kit memutusi sendiri kata-katanya dengan seruan, tidak, tidak tepat. Lalu ia hening sejenak. Ia melanjutkan, Cian Tok Bong Hang Ciam dari Leng Sia Chai itu adalah jarum beracun yang sangat istimewa, siapa terkena jarumnya itu tak dapat ditolong lagi sekalipun oleh tabib yang terpandai, kecuali dengan obat pemunah buatannya sendiri. Penaga dalam Sem Yang Sing Kang ku cuma sanggup memperpanjang jiwanya beberapa detik saja. Hanya sadar sebentar, lalu dia meninggal. Maka itu, sesudah Pek Buenyo sampai kepada ajalnya, mana mungkin dia dapat hidup lagi. Karena itu apakah tak mungkin bahwa Liong Kong si tua berkepala lenang itu hanya sengaja hendak mempermainkan aku? Pek Kong berbudi pekerti luhur, hatinya sangat lemah, waktu ia mendengar halnya keluarga Teg yang bernasib buruk dan celaka itu, meskipun dengan ia tidak ada sangkut pautnya ia toh terharu dan bersedih sekali. Ini disebabkan karena ia menghubungkan hal itu dengan dirinya sendiri, dengan diri Paman Hounya yang sedang menderita sakit menghadapi ancaman seng maut. Ia pun mempunyai riwayatnya sendiri. Ia memang pernah bertemu dengan pendekta Liao Kong, maka itu tanpa disengaja, ia campur bicara, turunan keluarga Teg yang dibuat oleh Liao Kong Siansu itu kalau bukannya Pek Buenyo mungkinkah dia seorang lainnya demikian tanyanya. Hang Huo Xio dan Chui Kit heran mendapat pertanyaan itu, hingga mereka berdiam saja sekian lama, pikirannya masing-masing bekerja. Karena setahu mereka, Liao Kong dan Leng Tojin biasanya tak sudi menceburkan diri dalam dunia sungai telaga dan tak pernah berdusta. Kenapa sekarang berdasarkan kata-katanya si pemuda ini nampaknya mereka mau mencampuri urusan warang? Kenapa mereka katanya mau bekerja sama? Dan, kenapa mereka pun menyebut bahwa turunan keluarga Teg masih belum putus? Pula, agaknya M. Sin Chiu Chui Kit ketahui baik perihal keluarga Teg itu sampai kepada keturunannya yang ketiga, bahwa kecuali Pek Buenyo mau termasuk cabang lain, dia tak punya sanak dekat lainnya lagi, bahwa ketiga turunannya itu berikut Pek Buenyo sendiri sudah menutup mata, bahkan Pek Buenyo di saat hendak dimasukkan ke dalam liang kubur, dia sudah diterkam harimau dan digigit terus dibawa lari. Halnya Pek Buenyo itu, orang-orangnya keluarga Teg menjadi saksi-saksi yang kuat. Maka juga, mana ada lagi turunan keluarga Teg itu? Sementara itu Seng Sore telah mendatang. Jika tidak ada banyak salju putih di situ, kamar pastilah sudah menjadi gelap. Akhirnya Hang Huo Siyosi pendeta angin-anginan, yang gemar bergurau, tertawa. Sudahlah, setan arak tegurnya, jangan kau memutar rotak lagi memikirkan yang tidak-tidak. Asal orang rimba persilatan yang lurus, tak ada yang mengharapkan keluarga Teg putus keturunannya. Sedangkan tentang buah Pek Buenyo Lengko, bukan cuma kau, setan pemabukan, juga pihak Tian Leongpang, sejak tiga hari yang lalu sudah menduga bahwa buah itu belum waktunya matang, bahwa Itko Aisem Yau satu siluman tiga iblis dari pulau Kietu pun belum tiba. Mulanya telah ditetapkan tempat ini sebagai tempat pertemuan, lalu mendadak mereka merubahnya, Pek Gan Kue telah mendapat kabar dari Ciong Tian Au Chu dan dia sudah lantas pergi berlalu. Maka sekarang bukan saja tak ada hantu yang bakal diringkus dan tak ada buah obat yang akan didapatkan, mungkin angin selatan juga tak kunjung tiba. Mendengar kata-kata si pendeta, Sin Ciu Cui Kit menjadi sangat mendengkol. Kau manusia tak punya rambut benar-benar jahat sekali katanya nyaring. Kalau kau sudah tahu sekarang ini buah menjizat itu belum matang, kenapa kau membuatnya aku datang kemari menubruk angin? Kan sia-sia saja datangku ini. Seng pendeta tertawa gelak-gelak. Di dalam hal ini sesungguhnya akulah yang keliru menghitung-hitung sahutnya. Tak malu untuk mengaku salah. Aku meramalkan bahwa hari ini di antara jam He Chu, buah itu bakal muncul, siapa sangka aku gagal. Kau toh tahu sendiri halnya Dewi Lihonionio zaman dahulu itu di waktu dia memasak batu guna menambah langit, lantaran lima batu berwarnanya tidak lengkap, dia membuat bocor langit di pojok tenggara itu, hingga peredaran langit setiap harinya menjadi tidak cocok sedikit dalam berlaksa ribu edaran. Nah, apakah artinya di antara dua kekeliruan itu setiap tukang renung cuma bisa menghitung harinya tetapi tak dapat mencegah perubahannya? Mendengar alasan itu, terpaksa si pengemis pemabuk menutup mulut. Hang Hwo Shio tertawa. Sudahlah, kita jangan bicarakan lagi urusan tetek bengek ini katanya, selalu riang gembira. Aku si pendeta, aku masih harus pergi ke Liyong Hwo San, sedang kasetan pemabukan, kau boleh pergi kemana kau suka, terserah kepadamu. Hanya ingat, sepuluh hari kemudian kita mesti bertemu di puncak bukau Hangdinger Godwe Nia. Dan kau, San Siu, baik kau gunakan waktu senggang ini untuk pergi menyelidiki di mana adanya turunan keluarga tetek itu, dengan begini kau jadi mewakili dan membantu paman gurumu si pemabuk ini.